Pemirsa Khasana, Dajjal akan muncul dari arah timur, dari Khurasan, sebuah wilayah di negeri Persia. Nabi SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadith Riwayat Tirmidhi Atau saat di Khurasan itu, Dajjal baru melancarkan propaganda untuk menghimpun para pengikut. Lalu mendapatkan banyak pendukung dari orang-orang Yahudi yang tinggal di perkampungan Yahudi Asfahan. Dari situlah, dia memulai aksi yang sebenarnya untuk menguasai bumi, diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi. Nabi SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asfahan, diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi yang memakai mahkota akan jadi pengikutnya. Hadith Riwayat Ahmad Lalu, ketika perjalanan mereka sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam, mereka mulai melakukan perusakan di mana-mana. Dalam hadith yang dituturkan oleh Nawaz bin Sam'ain, Nabi SAW disebutkan bersabda, Dajjal keluar dari daerah di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kiri. Wahai para hamba Allah, tetap teguhlah. Dari daerah di antara Syam dan Irak itu, Dajjal akan terus mengarungi bumi. Dia memiliki kemampuan berpindah dan bergerak dengan sangat cepat. Bak hujan yang diakhiri angin. Fitnah Dajjal sangat mengerikan, karena yang ia bawa adalah kebohongan-kebohongan yang bisa menjermuskan orang-orang yang memiliki iman yang lemah, sehingga menjadi kafir. Dajjal akan mempengaruhi manusia dengan begitu cepat. Mula-mula, Dajjal akan mengaku sebagai Nabi. Namun, kita perlu ingat bahwa tidak ada lagi Nabi Sesudah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, dia mengaku sebagai Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan yang benar tidak mungkin kita lihat sebelum mati. Dajjal juga cacat matanya, sedangkan Allah SWT tidak cacat. Dan di antara dua mata Dajjal juga tertulis kafir yang dapat dibaca oleh setiap mu'min yang pandai membaca atau buta huruf. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga berkata, Dajjal juga akan membawa syurga dan neraka. Nerakanya itu sebenarnya syurganya, sedangkan syurganya adalah neraka. Barang siapa disiksa dengan nerakanya, hendaklah dia nanti meminta pertolongan kepada Allah, dan hendaklah dia membaca pangkal surah Al-Kahfi, maka nerakanya itu akan sejuk, sebagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Di antara fitnah Dajjal yang sangat mengkhawatirkan adalah dia akan berkata kepada orang Arab, Seandainya aku sanggup menghidupkan ayah atau ibumu yang sudah lama meninggal dunia itu, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Orang Arab itu akan berkata, Tentu, maka setan pun datang menyemal sebagai ayah atau ibunya. Rupanya sama, sifat-sifatnya sama, dan suaranya pun sama. Ibu bapaknya berkata kepadanya, Wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dialah Tuhanmu. Nanti Dajjal juga akan menyuruh langit supaya menurunkan hujan, dan tiba-tiba hujan pun turun. Dia juga menyuruh bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, dan tiba-tiba tumbuh-tumbuhannya pun keluar. Kemudian, salah satu ujian yang paling berat bagi manusia adalah bahwa Dajjal nanti akan datang ke perkampungan orang-orang baik dan tidak mengakuinya sebagai Tuhan, lalu menjadikan tanam-tanaman tidak tumbuh dan ternak-ternak mereka tidak hidup. Sebaliknya, Dajjal akan datang ke tempat orang-orang yang percaya kepadanya, dan mengakuinya sebagai Tuhan. Maka atas izin Allah, hujan pun diturunkan dan tanam-tanaman mereka pun subur. Dajjal akan terus mendatangi setiap tempat untuk berda'wah. Jika warganya tidak mau beriman kepadanya, maka hujan dibuatnya tidak turun di tempat itu, sehingga tanam-tanaman pun gagal. Sebaliknya, bila warganya menerima da'wahnya dan beriman kepadanya, maka Dajjal akan menyuruh langit untuk menurunkan hujannya, dan menyuruh bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Maka mereka pun mudah mendapatkan air, dan tanam-tanaman mereka pun subur. Aisyah r.a menuturkan, Pernah satu hari Rasulullah s.a.w. masuk ke rumahku ketika aku sedang menangis. Melihat saya menangis, beliau bertanya, Mengapa menangis? Saya menjawab, Rasulullah, engkau telah menceritakan Dajjal, maka saya takut mendengarnya. Hadith Riwayat Ahmad Rasulullah s.a.w. bersabda, Seandainya Dajjal datang pada waktu aku masih hidup, maka aku akan menjaga kamu dari gangguannya. Kalau dia datang setelah kematianku, maka Tuhan kamu tidak buta dan cacat. Fitnah Dajjal benar-benar mengerikan. Ia menjelajah kemana-mana, hingga tak ada tempat di bumi ini yang tidak dimasukinya, kecuali Makkah dan Madinah. Ia akan berdiam di bumi selama 40 hari, satu hari terasa bagaikan setahun, ada satu hari yang terasa bagaikan sebulan, ada satu hari yang terasa satu minggu, kemudian hari-hari berikutnya seperti hari biasa. Sebuah Riwayat menyebutkan, Dajjal itu nanti akan berkata, Akulah Tuhan seluruh alam, dan matahari ini berjalan dengan izinku, apakah kalian menginginkan agar aku menahannya? Katanya sambil ditahannya matahari itu, sehingga satu hari lamanya menjadi satu minggu atau satu bulan. Setelah dia tunjukkan kehebatannya menahan matahari itu, dia berkata kepada manusia, Sekarang apakah kamu ingin supaya matahari itu berjalan? Maka semua menjawab, Iya, kami ingin. Maka dia tunjukkan lagi kehebatannya dengan menjadikan satu hari begitu cepat berjalan. Dalam hadith yang diruatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Akan keluarlah Dajjal kepada umatku, dan dia akan hidup di tengah-tengah mereka selama 40. Saya sendiri pun tidak pasti apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Kemudian Allah SWT mengutus Isa bin Mariam, yang rupanya seolah-olah Urwah bin Mas'ud, dan kemudian membunuh Dajjal itu. Dan menurut ceritanya, setelah munculnya Dajjal, hampir semua penduduk dunia menjadi kafir, yakni beriman kepada Dajjal. Konon, orang yang tetap dalam iman, hanya tinggal 12.000 lelaki, dan 7.000 kaum wanita. Demikianlah, Dajjal akan menjuru manusia di seluruh penjuru bumi, selain Mekah dan Madinah. Daya jelajah dan kawasan yang dijangkau Dajjal, gelak telah dijelaskan dalam hadith panjang riwayat Muslim, dari Fatimah bin Diqois, bahwa Dajjal berkata, Aku akan keluar dan menelusuri bumi, tidak akan satu daerah pun yang tidak kusinggahi, dalam 40 malam, kecuali Mekah dan Poyibah atau Madinah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku, tatkala aku ingin memasuki salah satu dari kota tersebut, para malaikat menghadangku dengan pedangnya yang terhurus. Di setiap jelang lereng bukit, ada malaikat yang menjaganya. Seperti hari biasa Sebuah riwayat menyebutkan, Dajjal itu nanti akan berkata, Akulah Tuhan seluruh alam, dan matahari ini berjalan dengan izinku, apakah kalian menginginkan agar aku menahannya, katanya sambil ditahannya matahari itu, sehingga satu hari lamanya menjadi satu minggu, atau satu bulan. Setelah dia tunjukkan kehebatannya menahan matahari itu, dia berkata kepada manusia, sekarang apakah kamu ingin supaya matahari itu berjalan, maka semua menjawab, Iya, kami ingin. Maka dia tunjukkan lagi kehebatannya dengan menjadikan satu hari begitu cepat berjalan. Dalam hadith yang diruaitkan oleh muslim, Rasulullah SAW bersabda, Akan keluarlah Dajjal kepada umatku, dan dia akan hidup di tengah-tengah mereka selama empat puluh. Saya sendiri pun tidak pasti apakah empat puluh hari, empat puluh bulan, atau empat puluh tahun. Kemudian Allah SWT mengutus Isa bin Mariam, yang rupanya seolah-olah Urwah bin Mas'ud, dan kemudian membunuh Dajjal itu. Dan menurut ceritanya, setelah munculnya Dajjal, hampir semua penduduk dunia menjadi kafir, yakni beriman kepada Dajjal. Konon, orang yang tetap dalam iman hanya tinggal 12.000 lelaki, dan 7.000 kaum wanita. Demikianlah, Dajjal akan menjuru manusia di seluruh penjuru bumi, selain Mekah dan Madinah. Daya jelajah dan kawasan yang dijangkau Dajjal, kelak telah dijelaskan dalam hadir panjang riwayat muslim, dari Fatimah bin Dikhois, bahwa Dajjal berkata, Aku akan keluar dan menelusuri bumi, tidak akan satu daerah pun yang tidak kusinggahi, dalam empat puluh malam, kecuali Mekah dan Poibah atau Madinah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku, takkala aku ingin memasuki salah satu dari kota tersebut, para malaikat menghadangku dengan pedangnya yang terhurus. Di setiap jelang lereng bukit, ada malaikat yang menjaganya. Terima kasih.